Mutiara, Advent, menyelami kedalaman samudera cinta kasih Allah dan menemukan kilau-kemilau Mutiara di masa Advent. Bersama Bunda Maria menantikan kedatangan sang penyelamat. Bunda Maria tentunya menantikan kedatangan sang pembebas dan tak diduga dialah yang terpilih untuk melahirkan dan mendampingi sang pembebas itu. Bunda Maria laksana bulan yang malam ini memancar indah dengan sinarnya yang lembut mempesona. Dia mendapat keindahan pantulan dari Sang Surya Maha Terang, yakni Yesus sendiri. Cinta Bunda yang lembut mengajak hati para putra-putrinya untuk menyembah anaknya dalam persatuan tritunggal. Di Israel inilah Yesus dilahirkan, tepatnya di Bethlehem. Aneh memang karena kedua orang tuanya tinggal di Nazareth. Karena mengikuti sensus penduduk yang diadakan oleh pemerintah, Bunda Maria yang hamil tua itu pergi bersama Santu Yosef untuk mendaftarkan diri sebagai kecerunan daud. Allah yang menjelma mengikuti dan menggunakan aturan manusia supaya apa yang telah diramalkan oleh para nabi terpenuhi. Tetapi engkau hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purba kala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Mika 5 ayat 1-3 Mika 5 ayat 1-3